Ibu Marta, Ibu Marta, yaudah bagi saya ini menggunakan produk ibu. I've been there gitu loh, perasaannya tuh nggak enak. Kamu lihat kadang-kadang nggak ngalamin lah. Ini jizinkan. Yaudah nggak gosok diisar. Halo, Sobat PPIM. Kembali lagi di acara Taksium Ibu Perdana dari Depan Mendenus PPIM. Saya, Tasha Ramisa, selaku MC kali ini mau ngobrol-ngobrol suruh nih. Sama Bu Mulan Dilar R, selaku Director of Marta Dilar SPA dan Hospital Marta International Beauty School. Halo, Bu. Apa kabar? Halo, Tasha. Apa kabar? Baik. Ibu, lagi disibuk apa nih? Kebetulan saya lagi sibuk mempersiapkan perpustakaan untuk almalahum bapak saya. Jadi, kita akan membuat sebuah ruang belajar atas nama tribute to my dad gitu. Jadi, memang papa saya itu kan profesor. Jadi, memang bergerak di bidang pendidikan. Education. Education. Jadi, memang dari dulu passion-nya memang selalu mau belajar. Nah, setelah beliau udah meninggal nih, sekalun yang lalu. Nah, buku-bukunya tuh ada 10.000 buku koleksinya. Nah, itu kan sayang banget ya kalau misalnya dibiarkan gitu aja. Jadi, saya pikir alangkah baiknya kalau mumpung-mumpungnya bisa dibiarki oleh tempat orang gitu. Kalau boleh-boleh itu lokatnya di mana? Deket sini. Hanya dua gedung dari sini. Jadi, deket sama kantor saya. Jadi, nanti gampang-gampang main ya. Dari teman-teman boleh main. Nah, itu buat publik berarti? Nah, jadi nanti itu perpustakaannya public library, sekaligus ada ruang-ruang belajar gitu. Jadi, nanti kita banyak banget kayak workshop atau mungkin ada kelas-kelas gitu yang bisa kita buka untuk semua teman-teman yang mau belajar apapun. Aku juga sering, aku beberapa kali lihat Instagram bulan lagi sering juga buat di tinggal rasumber di beberapa kali ini. Ngar ya, buku-nya? Iya, betul-betul. Aku beberapa kali tentang empowerment-empowerment-empowerment gitu, terus tentang yang gak jauh-jauh dari beauty-beauty juga ya, Bu? Hmm, karena memang fokus saya kan dari saya kecil, itu memang di beauty kan, di kecantikan. Dan, tapi memang kalau Marta Tila Group, skopnya bukan hanya dari industri kecantikannya aja, tapi juga dari pemberdayaan perempuannya gitu. Ya, terutama di bidang milisi saya atau di perusahaan yang saya pimpin, yaitu Marta Tila SPA, itu bisa memang kita melakukan sebuah program empowerment-empowerment, misalnya panti asukan atau dinas sosial gitu. Bahkan di tahun lalu kita berusaha untuk merekrut, kita bekerja sama-sama Asia Power Paper di beberapa tempat di Indonesia untuk memberdayakan perempuan di kawasan hutan. Gitu, jadi keren banget sih, maksudnya di bener-bener daerah yang terpencil ternyata banyak sekali ya, ada perempuan-perempuan yang memang bekerja untuk perusahaan tersebut. Nah, punya anak gitu kan, terus kemudian ya saya pikir, kita kenapa gak kasih kesempatan mereka untuk bisa jadi SPA terapis juga gitu. Jadi memang itu changing experience banget sih, karena mereka tuh sampai pernah cerita gitu, ada satu anak gitu ya, sangat inspiring, saya bilang, saya sangat bangga sama kamu, karena kamu berani gitu untuk keluar dari kawasan hutan, bener-bener kawasan hutan yang dia gak pernah keluar sebelumnya, terus tapi kamu berani untuk mengambil kesempatan ini, terus saya tanya gitu, kenapa kamu berani gitu? Terus dia bilang, ya karena saya didukung sama ibu saya sama nenek saya, jadi mereka tuh transnigran dari Jawa Barat, dan udah berpuluh-puluh tahun mereka tinggal di sana, terus akhirnya ya, berkeluarnya ada yang mempunyai anak kan mempunyai, terus ibunya sama neneknya justru yang bilang, pokoknya kamu harus pergi dari sini, maksudnya you have to change your destiny, jangan sampai kayak kita nih, semua di gontar gitu kan, maksudnya ya, umannya mereka gak sejahtera, tapi kan ada, there are many opportunities out there kan, jadi dia bilang, just go, gitu. Jadi buat saya itu suatu hal yang sangat berani ya, untuk seorang perempuan yang dulunya, memang hanya berada di kawasan hutan, dan dia berani mengambil kesempatan ini gitu. Dan akhirnya kemarin mereka sempat kerja, udah kita latih gitu, jadi kita punya satu training center sendiri gitu ya, khusus untuk sepahak profesional terapis ini, nah itu kita merupakan suatu CSR program diri kita, dimana mereka kita berikan pelatihan to free of charge, 3-6 bulan, untuk belajar menjadi sepahak terapis. Nah, setelah mereka lulus, atau kita nyatakan ke peten, mereka akan bekerja di seluruh marketing spa yang ada di Indonesia, apapun yang di luar negara. Jadi so far, sebelum pandemi, kita udah ada 45 spa, ya bang, dari Aceh sampai Kupang, terus kemudian kita juga ada di Brunei Darussalam, dan sebenernya harusnya buka nih di Sri Lanka. Cuman karena ya pandemi, dan kemarin tuh sempat ada ketidakstabilan politik ya di Sri Lanka itu, nah itu akhirnya ditunda gitu, walaupun pembangunannya sudah mencapai 90% pembangunan kasilitasnya. Jadi itu yang kita lakukan dari tahun 90-an, jadi sekarang kita sudah melatih hampir 6.000 spa terapis profesional. Menarik banget ya Bu, ya kalau boleh-boleh itu menarik, kalau terbelakang dari tergirinya Marta Tidak, apa itu sendiri? Ya, jadi memang ini menarik ya sebenernya. Jadi ini merupakan suatu keprihatinan yang sangat mendalam dari Bu Marta sendiri. Jadi memang di tahun 90-an kita sudah mempunyai spa sendiri ya, jadi memang sangat konsisten kalau Marta Tidak Lalu itu, dari mulai manufacturing produknya sampai ke servisnya, sampai ke pendistribuannya, pendistribusiannya juga ada. Nah di tahun 90-an itu, ibu saya itu pernah bertemu sama seorang TKW, waktu beliau memberikan motivasi di Hong Kong. Nah TKW ini pokoknya excited banget gitu ketemu ibu saya juga, memartai-memartai gitu bagaimana saya ini menggunakan produk ibu gitu ya. Tapi sebenarnya pada waktu pertemuan itu, ibu saya melihat bahwa ibu ini itu sosoknya kurus, keriput, maksudnya tapi ya udah dia diam aja pada waktu itu. Tapi terus akhirnya si TKW ini bercerita, dia bilang bahwa dia ini ternyata adalah korban dari women trafficking. Jadi dia ini dijanjikan untuk menjadi asisten rumah tangga untuk bekerja di Hong Kong. Tapi ternyata pada waktu dia sampai di Hong Kong, ternyata dia dijual untuk menjadi PSK. Nah dan kebanyakan TKW-TKW ini kan memang belum punya keterampilan atau nggak punya skill gitu kan. Jadi ya mereka ikut aja gitu kan. Ya udah ya pada zaman itu mungkin lebih nggak ada ini lagi ya gitu. Jadi informasi kurang, pendampingan dan untuk keterampilan juga kurang. Nah jadi akhirnya dia menjadi PSK. Nah dari PSK itu dia justru ya membantu kesejahteraan keluarganya di kampung. Tapi at that moment ternyata dia sudah menerima HIV AIDS. Makanya dia itu terlihat sangat berat sehat gitu. Dan dari pertemuan itu ya timbul ya tadi saya sudah katakan keprihatinan yang mendalam gitu dari sosok ibu gitu ya. Jadi dia sangat kelihatin terhadap nasib perempuan Indonesia kok seperti ini gitu ya. Karena tidak ada skill, nggak ada knowledge, nggak punya education. Seharusnya tidak akhirnya seperti ini. Nah dari sebab itu ibu bertekad gitu ya. Jadi dia mikir gitu apa yang saya bisa buat dari usaha saya untuk bisa at least tidak membantulah gitu ya. Memang membantu mengurangi women trafficking ini gitu di bidang kecantikan. Maka dari itu dia ya diskusi segala macem. Akhirnya kita memutuskan untuk memfranchisekan SPA ini. Jadi untuk lebih cepat. Multiplying terakhirnya lebih cepat. Dan juga selain itu kita bisa memakai encourage entrepreneur-entrepreneur baru gitu kan di seluruh Indonesia gitu. Nah itu terjadi di tahun 90an. Maka dari itu kita benar-benar komit ini sebagai salah satu pilar dari mata pilar grup yaitu Envolving Women. Terutama di bidang pendidikan SPA terapis ini. Kita buat training sana sendiri. Kita rekrut dari SMK atau tadi dari mana pun lah ya. Modena Sosial, Pantai Asuhan, bahkan ada dari Susteran. Kita waktu itu menarik di NTP, daerah timur gitu kan. Terus udah gitu kita berikan 3-6 bulan pendidikan. Setelah itu ya mereka sudah pasti mendapatkan job opportunity di seluruh mata jalan SPA. Sangat menarik itu. Jadi saya sendiri yang benar-benar sangat kagum dengan visi-visinya dari situnya kayak berarti sangat keprihatianannya itu gak hanya ada dirasain tapi diwujudkan dalam itu suatu aksi gitu. Dan untuk mengembangkan sesuatu-sesuatu kan gak banteng ya Bu. Aku sendiri pun juga sudah sering beberapa kali lihat ada cabang-cabang yang itu besar-besaran. Itu gimana sih cara mempertahankannya? Sedangkan especially di Jakarta gitu, itu banyak banget sayangnya gitu. Ya. Jadi memang yang kita perlukan satu adalah konsistensi. Jadi kita harus bisa menentukan diri kita ke siapa, mata pilar SPA itu apa. Apa yang membedakan kita dengan SPA yang lainnya. Dan kita ini memang sudah lima tahun ya mata pilar itu berdiri. Jadi memang kita adalah salah satu pionir dan juga mungkin referensi ya buat orang. Jadi role model buat industri SPA Indonesia sendiri. Jadi penting banget itu tanggung jawabnya malah dobel-dobel gitu. Cuman yang tadi menarik memang banyak sih akhirnya yang jadi mungkin mirip-mirip atau terinspirasi. Itu gak papa karena ini udah adalah komitmen kita sebagai pionir tadi. Itu memang untuk di-sharekan ke semua orang. Jadi bukan oh ini punya kita. Ya pasti ada lah ya batasan-batasan hukumnya. Tapi kalau mau dia terinspirasi ya silahkan. Nah jadi yang memang membedakan mata pilar SPA itu ada satu Indonesia. Kita sangat mengagungkan sih tapi kita sangat mengapresiasi bahwa identitas kita adalah keindonesiaan. Jadi mulai dari hal-hal kalau SPA itu kan lima panca indera itu terstimulasi ya. Jadi semua yang kamu lihat, semua kamu cium atau kamu raba atau kamu minum atau apa-apa tuh semua harus ada nafas di Indonesia nya. Jadi begitu masuk ke mata pilar SPA di seluruh Indonesia bahkan di seluruh dunia, amin suatu hari. Itu orang tahu bahwa ini adalah SPA Indonesia gitu. Nah yang kedua itu apa yang membedakan kita memang tradition modern, tradition with modern lifestyle. Jadi bagaimana tradisi yang dianggap kuno ini bisa relevan dengan teman-teman nih yang masih muda nih gitu ya. Atau generasi muda yang mungkin punya keinginan atau interstable tapi nggak tahu caranya gimana. Jadi kan kita harus bisa bikin sesuatu yang appealing. Supaya relevan. Jadi pasti harus ada modernisasi. Harus ada yang kita adaptif dengan apa yang lagi intrem nih sekarang gitu. Gue nggak bisa hanya luluran aja gitu kan. Yang memang luluran is good gitu. Siapa sih nggak tahu luluran gitu kan. Tapi kan ada yang lain gitu kan dari luluran. Apakah masker collagen atau... Apa ya? Brightening serum atau apa gitu kan. Dengan menggunakan alat-alat dan kosmetik lain misalnya kayak gitu. Jadi kita harus bisa relevan dengan... Menikuti zaman yang lain. Ya gitu. Nah kemudian yang membedakan lagi tadi dengan powering moment tadi. Jadi kita bukan meng-hire orang. Kita meng-rooming orang. Dari yang nggak bisa menjadi yang sesuatu orang yang memang profesional dan independent. Itu yang membedakan. Jadi kata orang kalau terapis dari mata pilar tuh udah pasti... Merem udah deh. Pasti udah bener. Masih bener gitu. Jadi udah jadi seandainya terapis kita ini keluar. Kan mereka ada kontrak kerja tuh 3 tahun aja. Bisa diperpanjang atau mereka bisa bebas memilih. Jadi nggak yang harus seumur hidup sama kita atau nggak. Nah kalau dia punya kebebasan untuk memilih di tempat lain itu biasanya udah kayak kacang gore. Maksudnya semua udah pasti akan mendapatkan pekerjaan dengan baik. Dengan cepat. Jadi ya itu yang kita sangat senang ya. Bahwa dari bisnis ini bukan hanya again profit and loss, profit and loss. Tapi apa yang bisa kita contribute kepada society. Kepada masyarakat. Ya itu tadi bisa membantu perempuan muda Indonesia menjadi punya skill. Terus bisa mengencouragikan partner baru di seluruh Indonesia menjadi pengusaha SPA misalnya. Nah itu yang kita lakukan sih. Untuk dimarkati LASFA. Jadi banyak hal yang memang membedakan dengan SPA-ASFA lain. Soal sebelumnya kan mungkin orang-orang awal dulu tuh kanya merupakan ARK itu produk skincare dan marketing. Itu gimana cara awalnya memperkenalkan SPA ini konsumen-konsumen? Jadi memang kan awalnya dari produk. Nah produk sendiri perlu di animated gitu ya. Enggak mungkin kalau produk kan barang mati. Ya udah orang suka, orang tertarik beli. Kalau enggak enggak. Tapi justru dengan mengadakan service dengan SPA ini itu memberikan suatu experience. Jadi consumer experience. Supaya dia bisa merasakan produk itu ya udah kita buka deh servicenya. Sekali mencoba gitu kan. Jadi nanti customer ini mempunyai suatu hubungan yang sangat erat. Atau loyalty. Atau emotional engagement sama kita dan juga produk kita. Jadi awalnya seperti itu. Jadi adalah supporting dari untuk si produk tersebut. Berarti enggaknya produk tapi biasanya juga. Biasanya juga servicenya. Jadi ini gimana cara pakenya? Enggak semua orang bisa pakai serum atau gimana caranya? Gimana ya? Orang tuh kan cenderung males ya. Kalau sekarang mungkin lebih rajin. Kalau jaman dulu mungkin males. Apa sih ini pembersih? Biar apa-apa itu ya? Kalau sekarang sih udah canggih lah. Tapi kalau dulu kan memang harus di-educate. Nah cara educate itu salah satunya dengan pemberikan pelayanan. Nah ternyata dari pemberikan pelayanan itu mereka merasa nyaman. Dan akhirnya itu tadi bisa membangun loyalitas. Dan juga yang tertentu engagement. So emotional engagement. Jadi yang saya perhatikan ya. Misalnya selama ini kita kan baru kemarin tahun lalu baru 50 tahun. Merayakan kita berkarya gitu ya. Justru at the end of the day. Buat saya yang terpenting adalah relationship. 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 Teras yang dibangun sebegitu solidnya. Mulai dari customer. Mulai dari tukang pelanggan spa. Terus kemudian supplier. Toko-toko yang menjual. Itu tuh mereka tuh punya kisah. Punya story gitu. Bagaimana dia ber-engage atau berrelasi dengan Marta Pilandum gitu. Jadi. Dan itu yang terus menjadi. Yang didelungkan gitu. Jadi bukan. Dia gak hanya bilang. Oh produknya bagus. Atau servicenya bagus. Enggak. Tapi justru. Relationship. Yang dibangun itu penting banget. Itu adalah modal sih. Kalau saya bilang sih. Itu adalah modal. Bagi kita. Perusahaan. Baik yang mulai. Ataupun yang sudah ada. Saya rasa. The first. Thing that you had to. Building relationship. To create trust. Jadi itu penting banget. Jadi storynya macam-macam gitu. Jadi ada yang. Aduh saya seneng banget. Saya udah. Saya dulu tuh jualan. Sari Ayu. Misalnya. Saya bisa menyekorakan. Saya akan menyekorakan anak saya. Cuma warna gini gitu. Jadi. Cerita-cerita seperti itu. Buat saya tuh. It's a very heartwarming ya. Jadi misalnya. Oh iya. Harga saham sekian. Profit Allah. Kita udah kemana aja gitu. Jadi. Kalau buat saya. Secara benar-benar. Mungkin kalau buat. Saudara-saudara saya yang lain sih. Gak tau deh. Tapi buat saya. It's. It's a matter of how we change. Most life. That's important. Dan itu mungkin buat ibu sendiri. Bisa jadi motivasi juga ya. Bu ya. Dan kayak. Kalau misalnya. Mendengar seperti itu. Kayak merasa. Oh berarti. Selama ini. Yang saya lakukan. Itu banyak inteknya. Kebanyakan. Iya. Betul. Ini kita rada. Yang ditapet sedikit ini. Iya. Kalau misalnya. Ini kan udah setahun lebih ya. Kita pandemi. Pasti banyak dong. Obstacle-obstacle yang. Yang udah dilalui. Apalagi awal-awalnya tuh. Setelah itu. Ditutup ya. Pas awal PCW. Iya. Nah itu gimana. Cara mempertahankannya. Soal pandemi. Dari tahun kemarin. Dari tahun kemarin. Dari sekarang. Dan mungkin ada tips. And tricks nya sendiri. Mungkin dari yang framework nya. Ya mungkin kita. Memang pandemi ini. Rollercoaster banget ya. So. Kita gak bisa planning. 3 bulan. Sebulan ke depan. Atau kalau zaman dulu kan. Harus setahun ke depan. Itu kita gak mungkin bisa planning. Jadi day by day. Itu can be change. Jadi begitu PSBB. Tutup. Kita tutup. Benar-benar tutup. Selama. 3 bulan. Nah dari situ kan. Kita gak punya penghasilan sama sekali. Jadi waktu itu. Manufacturing. Itu berubah. Kita dari. Produksi kosmetik. Menjadi hand sanitizer. Jadi akhirnya. Kita semua. Membantu. Untuk memproduksi hand sanitizer. Jadi misalnya. Labeling. Packing. Apa. Packing. Atau segala macem. Itu kita lakukan. Karena memang kita. Tidak bisa membuka sepanjang. Kemudian. Kita melakukan. Penjualan. Kayak reseller gitu. Jadi reseller kosmetik. Terus kebetulan. Kita punya. Yang namanya. Herbal drink. Herbal drink. Dari. Lemon dress. Sama jahe. Jadi waktu. Awal pandemi kan. Pon-pon itu. Lagi berlipit banget ya. Jadi ya. Kebetulan. Kita punya jahe. Dan punya. Lemon dress. Yang dalam bentuk saset. Jadi kan. Orang gak usah. Godok-godok. Gak usah. Muluk-uluk gitu kan. Jadi udah. Kita akhirnya. Berjualan lah itu. Dan ternyata. Dan semua ya. Berjualan tuh semua. Dari mulai karakterist. Karyawan. Kita semua. Berjualan. Dan ternyata. Itu bisa mengontribute. Kekosongan. Income yang ada. Jadi. Membuat kita. Tetap berjalan. Jadi. Planning tuh. Day by day. Dan ini memang. Membutuhkan kayak. Adaptasi yang luar biasa. Gitu. Jadi. What next-nya tuh kayak. Gimana ya besok. Jadi gak bisa. Terlalu. Jauh gitu. Untuk. Memplanningkan. Jadi. Pada waktu itu sih. Basically. Kesempatan yang ada. Kita ambil. Walaupun itu bukan. Kompetensi kita. Gitu ya. Gak berhubungan sama. Sama sekali. Jadi. Jualan. Jualan. Semuanya begitu. Dan kebetulan. Terus syukur banget. Tim kita tuh. Sangat ngelitang. Jadi. Jualan juga. Semuanya jualan. Dan. Kita gak malu. Aku juga. Mungkin. Kalau aku sendiri. Lebih. Ada cerita ya. Dimana. Ada suatu. Titik. Dimana. Aku agak malu. Gitu kan. Mau ngirim ke grup. Gitu kan. Temen-temen yang. Agak gimana. Gitu kan. Tapi terus. Aku pikir. Ya. Semua orang berjualan. Tim aku berjualan. Maksud saya gak berjualan. Jadi akhirnya. Di situ saya belajar sih. Bagaimana kita mengalahkan diri kita sendiri sih. Misalkan gengsi. Ya kan. Gengsi kita sendiri. Ego. Malu. Takut. Khawatir. Tapi semua orang akhirnya berjualan. Gitu kan. Jadi. Dan kita gak merugikan orang lain kan. Kita menjual barang yang memang. Bermanfaat. Gitu. Jadi yaudah. Ternyata ya emang. Tanda aja gitu. Orang malah banget beli. Gitu kan. Jadi ya. Buat saya. Oh ya. Berarti. Ya itu. Ketakutan atau kendala terbesar dalam hidup kita. Ya itu mengalahkan diri kita sendiri sih. Sebenarnya gitu. Jadi ya itu. Kita jualan. Kita. Pokoknya banting. Setir. Apa deh. Apa aja kerjain. Gitu. Tapi ya hampir selatu hari. Memang kita akhirnya buka. Spa ini dengan prokes yang tekan. Dan by appointment only. Gitu. Nah terus kita. Bikin inokasi services. Jadi kita ke office to office. Jadi kalau ada yang memang udah from office. Kita tawarin. Potong rambut. Apa. Pijet. Gitu kan. Kadang-kadang mereka kan. Waktu itu kan hype banget ya. Potong rambut aja gak bisa. Karena mereka cingung. Gitu kan. Akhirnya oke kita bikin service itu. Dan yang kedua. Kita bikin yang home care. Ini memang kita ke rumah. Jadi kita ke rumah. Dan kita ke office. Itu yang kita lakukan. Selain tetap berjualan juga. Gitu. Jadi. Banyak juga sih. Yang maksudnya kita. Petik ya. Dari pandemi ini. Bahwa. Segala sesuatu itu. Dubah. Dan gak bisa. Sama terus ya. Dan kita harus. Agile. Lincah gitu ya. Untuk beradaptasi. Kalau gak ya. Kita akan. Start gitu loh. Dan. Looking back gitu. Udah satu tahun. Dan kita masih bisa. Bertahan itu. Kayaknya. Adalah. Alah nubrah ya. Yang luar biasa ya. Itu bener-bener buat kita. Karena. Kita gak bisa buka secara. Secara. Bebas. Gitu. Kita bener-bener masih strict. Gitu. Opennya. Jadi gak yang bisa kita. Sebarang semua. Openly gitu loh. Jadi bener-bener hanya dari customer loyal. Dan again. Gitu tadi tuh. Loyalitas. Itu sangat membantu kita ya. Jadi. Customer kita yang udah lama. Yang memang selalu sama kita itu. Akhirnya tetap kembali. Dan tetap. Melakukan. Treatment-treatment. Yang biasa mereka. Gitu. Kalo aku. Dengar dari. Cerita buruan sebelumnya. Berarti. Teamwork. Sendiri. Di. Barat-barat sekolah ini. Berarti. Sangat hebat ya. Ya. Saya sih bersyukur ya. Maksudnya ya itu. Tadi mereka militan. Dan mereka. Merasa. Apa ya. Satu nasib. Sepenanggungan ya. Jadi memang. Mungkin. Ada beberapa kali. Saya berbicara tentang ini. Pada waktu pandemi ini. Khususnya saya menerapkan. Yang namanya. Compassionate leadership. Compassionate leadership. Itu artinya. Kita mau mendengarkan. Kita mau hadir. Kita mau membantu. Dan kita mau bekerja sama. Gitu. Jadi mendengarkan. Dalam arti. Mereka. Kebutuhan mereka apa. Kendala mereka apa. Jadi. Waktu itu. Yang paling. Buat saya. Mengharukan sih. Waktu jamannya kita. Puasa tuh ya. Masa puasa yang. Tahun-tahun kan. Benar-benar strict banget gitu kan. Ya. Kita biasa buka puasa bersama. Sekalian macem. Dan ini kan gak bisa gitu. Akhirnya. Kita sangat sederhana gitu loh. Bikinnya. Mereka pun juga membawa. Makanan sederhana gitu. Dan kita bikinnya juga. Aduh pokoknya sederhana banget gitu kan. Tapi mereka sangat. Appreciate gitu. Hal-hal kecil gitu kan. Buka puasa bersama. Terus kemudian. Ada keruhan-keruhan apa yang mereka. Itu kita ada zoom meeting gitu. Kalau misalnya ada perubahan. Penggajian. Sistem penggajian. Atau perubahan jam langsung. Langsung kerja gitu. Kita ada kan. Zoom meeting regular gitu. Supaya kita juga mendengarkan. Apa sih yang mereka butuhkan gitu. Pokoknya sih. Saya sih bersyukur. Dan berterima kasih. Kepada mereka. Team saya gitu. Karena mereka tuh sangat. Menkenalkan ya. Mereka sangat. Pengertian. Dengan keadaan ini. Dan mereka mau. Melakukan apa saja. Yang memang bisa. Untuk membantu perusahaan. Kepada ibu. Karena menurut saya juga. Gak semua perusahaan. Dan teamnya. Especially gitu. Mau berjuang baru. Dan punya relation. Dan relationnya itu. Gak hanya. Tadi ibu bilang. Gaknya. Internal. Di internal itu. Harus. Lebih dulu. Diperkuat. Mereka harus merasa aman dulu. Mereka harus merasa nyaman. Karena mereka juga diperhatikan. Ya. Dilepas sendirian. Nah. Terus. Dari situ. Dari rasa keamanan. Dari kenyamanan. Ya. Dia bisa. Memberikan lagi. Kepada orang lain. Nah. Kita memang juga. Disini ada sargas covid. Gitu kan. Di perusahaan. Jadi. Memang ada beberapa. Yang terkenal. Yaitu. Dia pasti siap. Harus ngapain. Harus dikasih apa. Disupport. Vitamin. Atau makanan. Kayak gitu tuh. Udah. Udah. Menjadi hal yang. Normal ya. Sekarang ya. Jadi. Bukan sesuatu. Oh. Pertama sih. Memang agak nakut ya. Masa ada sakit covid. Kayaknya. Wah gimana nih. Gitu. Tadi. Kalau sekarang. Kayaknya udah adaptif juga. Dan itu udah. Menjadi suatu hal yang. Normatif ya. Kita saling bantu gitu. Yang penting. Sebenernya kan gitu ya. Kalau. Pasien covid kan. Adalah support. Supportnya. Dari temen-temen. Atau keluarganya itu. Yang penting. Karena ya. Imunitas kita. Yang menimbulkan kita sendiri. Tapi kadang-kadang. Kalau di. Di asingkan. Atau boleh. Ketemu gak boleh. Itu kan. Rasanya gitu ya. Gak nyaman. Gak nyaman. Ada ketakutan. Yang ketawa diri. Jadi ya. Itu yang kita pastikan. Mereka. Oke gitu. Mereka. Kita aja untuk mereka. Oke. Ternyata. Banyak banget. Sobat-sobat KTM. Yang udah nanya. Dan kayak lu juga. Masih pertanyaan. Dari Instagram kita. Dan kita udah ngelirin. Beberapa pertanyaan. Jadi pertanyaan pertama. Itu. Bagaimana sih. Strategi. Marketing. Sumatera Filaraspa. Dari zaman ke zaman. Waduh. Ini 50 tahun. Jadi ya. Ada 50. 50 menit di depan. Enggak ya. Mungkin kalau misalnya. Dari pertama ya. Dari awal. Karena kita tuh. Tadi. Pionir ya. Cikal Bakal. Produsen. Cosmetic lokal. Indonesia. Gitu kan. Kali dulu. Cuma dua. Tiga. Main. Sekarang sudah banyak. Dengan banyak. Jadi. Dulu. Ingat itu. Marketingnya. Melalui banyak. Edukasi sih. Sebenarnya. Edukasi. Kita banyak banget. Beauty class. Jadi. Zaman dulu tuh. Ada yang namanya. Safari. 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 Coba bayangin ya. Zaman TVR ini banget. Ada Safari. Jadi. Kita keliling kota. Indonesia tuh. Banyak banget. Setiap tahun. Nah itu. Untuk. Mengintroduce. Gitu. Dan. Bagaimana cara paketnya. Kayak gitu. Karena. Dulu kan. Mungkin. Tingkat kesadarannya. Masih rendah. Sekarang. Nah. Kemudian. Ya udah pasti. Dari. Safari yang kita lakukan. Jadi bener-bener. Ini. Hands on banget. Dan. Menjemput bola ya. Mungkin kayak gitu. Jadi. Ibu saya tuh pernah. Tiba-tiba gitu. Pada waktu Safari. Mobilnya ngobok. Sehingga dia harus naik. Terbuka. Bersama timnya gitu. Jadi. Aku pikir. Wow. Seru juga ya. Tapi ya. Itu yang mereka lakukan. Dan bener-bener. Harus turun banget. Gitu. Terus turun ke. Kelapangan banget. Gitu. Dulu gitu. Nah. Terus kemudian. Marketing. Yang. Kalau udah mulai enak. Hidupnya. Maksudnya. Udah mulai enak. Udah tau. Udah kenak. Ya pasti melalui. Dari. Apa namanya. Iklan. Kemudian. Kolaborasi. Itu penting banget. Nah. Sekarang juga. Sekarang kan. Semakin. Bagus juga ya. Kolaborasi. Kalau belum. Mungkin. Belum ada social media. Jadi memang. Kita. Kolaborasi. Dengan instansi. Pemerintahan. Gitu kan. Untuk beauty class. Mereka semua. Dulu tuh. Jamannya. Dharma wanita lah. Kalau Pak Arto kan. Dharma wanita is. Everything ya. Kalau buat perempuannya. Gitu kan. Jadi kita bekerja sama mereka. Terus. Kemudian. Jamannya. Majalah. Lagi. Apa ya. Menjamur tuh. Yang itu kan pernah tuh ya. Dulu kan. Biasanya cuma ada gadis. Ada apa. Pendingan. Tapi. Jadi gue ada macem-macem. Nah itu. Kita kolaborasi. Dengan. Misalnya menjadi. Make up team. Untuk. Majalah. Pemerintahan. Majalah. Kemudian. TV. Juga TV. Dari satu. TVRI. Sekarang. Jadi banyak. Nah kan. Mereka perlu tuh. Make up artist. Nah itu. Kita juga kolaborasi. Dari pertama. Jadi itu. Yang kita langsung di tahun-tahun. Pada jaman. Majalah dan TV. Nah begitu. Jamannya social media. Jamannya teman-teman. Ya udah. Bebas ya. Bisa. Collapse. Dengan. Dengan. Ya pasti ada. Ada content creator. Ada blogger. Ada video. Konten. Segala macem. Tapi. Yang menarik. Untuk usaha kita. Kita juga punya satu. Divisi. Di Matatil Group. Yaitu. Untuk OEM. Jadi. Contract Manufacturing. Nah disini. Kita bisa lihat. Dari. Mungkin. Lima tahun terakhir. Itu makin banyak. Kayak. Celebrity. Yang punya. Produk sendiri kan. Misalnya. Ada. 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 Ia. Jedar. Gitu-gitu kan. Terus. Nananida. Bruna Maya. Kayak gitu-gitu. Empungnya. Itu mereka. Mereka juga bisa bikin. Juga di rumah kita. Atau ya mungkin gak usah. Celebrity. Cuman. Ada memang. Seseorang yang punya konsep. Kuat. Jadi misalnya ada yang. Bikin. Vegan Cosmetic. Merke SK. Mungkin pernah dengar. Nah itu juga. Bisa bikin kita. Atau kan cowok. Kita bisa bikin. Pomet. Smith. Smith. Pomet Smith. Tapi kalau cowok pasti ngerti deh. Ada water base. Ada olive base. Itu. Mereka juga dari. Dari. Ini juga. Dari negara mahasiswa. Gitu-gitu. Katanya Pak Lear Schmidt itu. Menarik. Dia itu adalah project akhir mereka. Gitu. Nah karena waktu itu. Memang batch nya boleh minim. Masa minimum batch. Akhirnya mereka buat. Ternyata bagus banget. Sampai sekarang. Jadi. Menurut saya itu yang menarik sih. Karena kalau zaman dulu. Itu kayaknya. Kita harus go through. Semua ya. Punya pabrik. Punya tim ya. Kalau ini sekarang. Kalian tuh. Benar-benar gampang. Bisa kayak. Cut all the process. Yang penting konsep kuat. Terus. Ya ada modal. Terus. Punya social media yang kuat juga. Saya rasa sih juga. Bisa gitu. Untuk. Anyone can do it. Gitu sih sebenarnya. Tapi kembali lagi ya. Harus ada commitment. Dari kitanya. Dari pemiliknya. Kalau misalnya. Cuma punya uang. Punya ini. Terus bikin. Misal-misal. Gitu gak akan jalan. Tapi kalau kita harus punya commitment. Gak benar-benar nomin. Maksudnya gitu. Harapnya. Paying attention to what we are. Itu pasti akan. Berjalan dengan baik sih. Dan it's hard work juga. Tapi at least. Guys. You cut all the process. Gak usah punya pabrik. Gak usah daftar BPOM. Gak usah punya apa-apa. Gitu ya. Maksudnya. Kita semua profile. Berarti. Kalo dulu tuh. Kasarnya. Kalo misalnya marketingkan sesuatu. Itu bener-bener tujuh. Bukan. Harus bener-bener. Kaya. Mengajarkan. Satu-satu. Ya. Satu-satu. Ya. Makanya tadi tuh. Safari tuh. Ya. Begitu. Kelas. Abad. Mulai dari yang darah wanita. Kayak gitu. Itu sih. Dulu. Jamannya. Udah begini sih. Ya. Maksudnya juga. Safari tuh apa. Darah wanita apa. Gitu kan. Gitu kan. Cuman ya. Dulu kan seperti itu. Terus majalah. Kan banyak banget. Sekarang gak ada majalah. Gitu kan. Jadi mungkin tuh gak relate sih. Ya. Sekarang social media lah. Jadi kita. Collex-collex. Maksudnya kita. Membuatkan. Untuk. Ya lagi. Orang-orang yang punya masa kuat. Atau. Selebritis. Atau. Siapapun lah. Jadi yang. 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 Itu selalu pertanyaan terduanya, Bo. Bagaimana sih Ibu tuh memang prevention. Untuk pekerjaan pada keluarga? Literium. Oke. Jadi. Nah. Mungkin kalau. Untuk saya sendiri tuh. Saya agak berbeda ya dengan kondisi family pada istrinya, karena ibu saya ibu pekerja, terus bapak saya juga pegawai negeri kerja juga, jadi buat saya itu adalah hal yang biasa, kalau kita berangkat dari keluarga yang ibunya ibu rumah tangga ya mungkin akan lebih sulit tapi buat saya kerja itu word client balance itu udah kayak udah dilihat dari kecil, jadi yang pertama itu harus punya support system yang kuat, support system ya kalau kita punya orang tua yang bisa kita titipin anak oke, tapi kalau saya nggak punya, kata ibu saya sampai sekarang umur 8-4 masih ngantor, jadi kebanyakan dong nggak ada deh nggak bisa ditipin deh gitu kan, jadi saya punya mungkin ada yang membantu atau asisten rumah tangga gitu yang memang kita bisa andarin tapi sekarang support system tuh banyak banget, bisa Gojek, bisa Tokopedia, nggak ada support system kita yang gampang banget, that's a small thing tuh, cuma harus ada support system, kemudian kita harus mau capek, artinya harus commitment gitu, jadi memang kalau dibilang nggak ada waktu, nggak mungkin sih, pasti ada waktu, karena kita harus membuat waktu gitu, masalahnya mau atau nggak, karena males, jadi kalau misalnya tuh mulanya pagi, jadi pagi nih misalnya, dulu ya, waktu masih anak-anak masih ke sekolah, saya nantar indian siap hari, jadi antara pilihan dua, kayak mau bangun siang, santai, atau mau pagi repot, tapi itu adalah commitment, bukan suatu hal yang luar biasa, karena aku mau ngeri bekerja, aku juga mau anakku terkenyara, jadi yaudah aku bangun pagi, dan itu artinya kita mulai membangun relasi, nah itu relasi kan, keluarga maupun di bisnisnya, jadi ya dari kecil ya dia tau bahwa umumnya kerja, tapi ibunya juga bisa di rely, maksudnya we can rely on mom gitu, untuk hal-hal yang sifatnya memang ibu dan anak gitu, jadi memang agak capek sih, terus terang ya, maksudnya, ya gitu, jadi harus bangun pagi, nah terus dan itu, saya tuh juga ikut misalnya kegiatan sekolahku ya, bukan hanya kegiatan aja, misalnya saya tuh jadi ketua panikiatnya, jadi saya juga bingung sih, kenapa dan gimana gitu, karena saya punya support system, misalnya di kantor saya bisa pakai, gitu kan, misalnya, oke fotocopy atau cari supplier ini, itu saya bisa pakai, tapi yang penting mau kan, lo tau nggak lo gue repotin gitu, jadi ketua, ketua, ketua gitu, tapi buat saya itu jadi merupakan kesempatan untuk saya dedicate my time to my children gitu, dengan cara lain gitu kan, Males? Males? Males, gitu kan, harus witi, harus apa gitu, tapi ya, itu yang adalah konsekuensi, buat saya itu adalah konsekuensi, dari pilihan saya bekerja, gitu, karena saya juga nggak mau anak saya jadi anak yang nggak punya orang tua gitu kan, maksudnya nggak punya relasi baik dengan orang tua gitu, terus apa lagi ya, komitmen, konsisten, dan tau prioritas ya bukan? Tau, ya betul, set on your priority, jadi memang prioritasku memang satu, hubungan saya sama Tuhan, misalnya, terus kedua adalah keluarga, baru ketiga adalah kerja, gitu, itu prioritas saya, jadi kalau ini bersinggungan, saya udah tahu mana yang harus saya dimenuhi, gitu, jadi misalnya keluarga anak sakit, saya pasti akan itu anak sakit, dibanding kerjaan saya, walaupun saya bisa delegasikan kerjaan saya, gitu kan, Tapi saya nggak mungkin tuh yang kerja terus, gitu, anak saya sakit, saya ingin, itu nggak Itu yang aku rasain, dan sebenarnya kalau orang-orang mungkin beberapa orang pun mikir kayak, nggak bakal, nggak bakal, apa, kepegang, gitu, kalau misalnya kerja sambil ngurus anak, tapi sebenarnya, kalau kita udah set mindset kita dari awal, kita bisa, dan tahu teoritas, ini tuh bisa dilakukan dengan beriringan, gitu, betul, masalahnya mau apa nggak? Karena itu sangat crazy, udah kayak pemain sirkus, beneran, harus juggling tuh, itu crazy ya, maksudnya itu gila banget, tapi bisa, atau mau, gitu, dan tadi saya udah bilang, background saya, itu agak berbeda, jadi bapak saya itu pegawai negeri, tapi dia sangat supportive sama ibu saya, sama keluarga, jadi dia tuh another support system tuh, jadi di mana ibu saya tuh udah ada, ya bayangin tadi sampai hari ke Indonesia kan, udah beberapa hari tuh, misalnya kan, Dia selalu ada, nah, memang kita nggak bisa ya, mengharapkan, misalnya pasangan kita seperti itu, gitu kan, ya kalau kita mendapatkan seperti itu, ya Alhamdulillah, puji Tuhan, gitu, tapi kalau nggak, itu adalah tanggung jawab kita sendiri Bener-bener tanggung jawab kita sendiri, dan kita harus siap, harus siap menjalannya, dan itu bisa, bisa, tapi nggak gampang Betul, betul, betul dan setuju banget, ibu, nah, udah nggak kerasa banget, ibu ternyata udah di sesi terakhir, sesi terakhir ini, kita sampai aja, karena ini sesi tanya-jawab cepat, jadi sistemnya bakal, Tasha bakal tanya selalu bulan, berapa pertanyaan yang maksimal dijawab itu, lima ketip ya, ibu Iya, nggak boleh, nggak boleh mikir ya Iya, nggak boleh mikir Iya, ibu ya Iya, ibu ya Aku ini paling nggak bisa nih, ini Ini gampang mau pertanyaannya Oke Oke, pertanyaan pertama, skincare atau makeup? Skincare Mie goreng atau mie rebus? Mie goreng Indomie mecin banget ya Tiga makeup yang wajib kita sebulan itu apa sih? Lipstick, beja, blush on Bulan nggak bisa hidup tanpa? Handphone Saya harusnya oksigen ya Kok handphone sih ngebeli? Ibu lo berpilih nggak manis sehari atau nggak lo sepilih sehari? Ini gizi nggak? Yaudah nggak gosong ini sehari Kan itu cuma gue doang kan, berarti kalau mandi kan menyebar kan? Tapi ya nggak ada ya, ini gue yang ditelitian Lulur koncak atau lulur skrub? Skrub Jamu atau jus? Jamu Eh, salah Juss 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 ya temen-temen Juss Di sasak atau di blow? Di blow Mencure atau pedicure? Pedicure Mending make up sendiri atau di make up-in? Make up sendiri sekarang Make up sendiri Sheet mask atau clay mask? Sheet mask Yang terakhir ya Bu Tim bubur diaduk Atau diaduk? Nggak diaduk Nggak diaduk Aku pengen diaduk Nggak aku pengen gili, gak ngeliat semuanya diaduk Makanya aku orang menaduk, tapi nggak suka bubur menaduk Kencurek banget Bu Ya, karena diaduk enyak-enyak gitu loh Aku suka Beli Nggak ngeliatnya gelas gitu loh Mereka Makanya nggak suka Kalau lagi Mau member Itu sebenernya udah terakhir, pertanyaan terakhir Dan sesi terakhir juga dari kita Sebelum closing nih Ibu Aku mau minta Untuk kaya kesan-kesan atau belajaran untuk pelajar-pelajar di Indonesia yang sedang belajar di Malaysia Karena aku liat juga Ibu juga dulu merantau banyak sekolah di luar biasa Mungkin ada belajaran khusus sama kita Silah Kalau buat saya, waktu saya belajar di luar negeri itu saya mengadari banget bahwa itu nggak hanya belajar sport Tapi kamu belajar di luar Jadi you use your time there Satu ya Untuk punya teman sebanyak-banyaknya Dari berbagai macam negara ya Jadi jangan hanya orang Indonesia nih ya Kalau guru ya Hanya maunya tuh biasanya orang Indonesia aja Gak tau deh kalau zaman saya Tapi kebetulan waktu itu saya sekolah di tempat nggak ada orang Indonesia aja Jadi antara pertama merantap sama yang Gimana nih ya gitu ya Jadi waktu itu sekolah saya cuma ada dua orang Indonesia Jadi mau nggak mau saya harus berteman sama orang Arab, India, Jepang, Hongkong, Korea Tapi kamu harus berteman Karena itu nanti jadi nyator kamu Begitu kamu selesai Kamu traveling Eh kamu ketemu di sini ya Itu enak banget dan senang banget Terus yang kedua Travel Dimana pun kamu berada Misalnya kamu di Malaysia Travel tuh ke semua sembilan negara bagian ya Ke sembilan negara kan Itu kalau bisa you travel Karena bisa melihat Bisa merantapkan Karena nanti kalau udah kerja Apalagi kalau udah nikah Ya aku udah kayak Udah deh gak bisa deh Gitu kan Tapi kalau kamu sekolah Mungkin banyak ribur juga kan Gak tau deh Tapi ada lah ribur-ribur kayak gitu Nah yang ketiga kerja Apa Pertanyaan Pertanyaan Jadi kalau kita dulu Memang namanya kan internship Ya internship Tapi kalau gue tanya Oh internship gini Kau anak Ah malas lah internship Gitu gak usah Gitu deh Kerja apa aja Jadi kayak kerja Saya tuh kerja jadi asisten Computer Lab Gitu Terus nanti kerja Misalnya restoran Apa yang kamu pelajari Itu banyak Gitu Jadi kalau saya kerja filing Kan maksudnya Itu gak apaan sih Gitu Itu mau gak Itu justru Mengajarkan kita Bahwa kita bisa menghargai Orang-orang yang Melakukan hal yang Yang kita pikir gak ada Bina Jadi kayak misalnya Aku pernah disuruh Jadi startup otocopy Itu mengerikan sekali Waktu suruh otocopy Ngeri banget Karena dia minta Ritur kecil Ritur besar Jadi gue Eh gak bisa Loh pertama kali Dan itu buat saya Oh gila Ini gimana caranya Gitu kan Terus kayak filing Gitu kan Apa sih gitu kan Buat kita Lu ngapain sih Tapi justru dengan kayak gitu Kamu bisa menghargai orang Nanti kalau kamu Nanti punya perusahaan Atau kerja sama orang Kamu bisa melihat Dari luar Oh ternyata bikin kopi Itu gak seudah yang Aku pikir ya Biasanya ada orang Ayo cuma OB Misalnya kayak gitu Bikin kopi Bikin aja gak Kamu bikin Bikin kopi yang enak Gitu Atau yang Beri kristiatif untuk kamu Kan belum tentu bisa Aku sih gak bisa Waktu itu Jadi buat saya Appreciate small things Dan gak ada yang sia-sia Gitu Walaupun itu pekerjaan yang Kamu pikir Gak ada artinya Jadi Buat temen-temen yang Misalnya Belajar sebanyak-banyaknya Life skill ya Terutama ya Life skill Terus Bertemen dengan semua orang Sehingga itu jadi Bekal mentor kamu Terus Jadi kerja Kerja Kalau dapet internship yang Bagus ya Syukur Tapi kalau misalnya gak Bukannya berarti kamu Ah enggak lah Ngapain lah Ini yang aku dikos aja Gitu Jangan Karena apapun Kayak belajar Kita kerja di restoran aja Kita menghadapi Kamu loh Kamu ada yang baik Ada yang cerewet Ada yang rese Gitu kan Itu adalah latihan kita Untuk bisa Apa ya Handle gitu Atau misalnya Atau restoran Gimana kamu handle Antara dapur sama order Atau apa Itu It's a skill That you need Nah itu makanya Pertama kali saya masuk ke spa Saya jadi resepsionis Jadi saya ambil telepon Saya ketemu tamu Terus Kalau misalnya Musim hujan Gaya sekarang tuh Biasanya kita tuh problem sama Handuk kering Handuk basah Gak kering-kering Gitu Hal-hal yang kecil Dari hal-hal yang kecil Kita bisa tahu Nanti Jadi sehingga Kalau kamu marahin Atau misalnya Menebur Abawahan itu Jelas Gak asal menegur Tanpa arah Dan tanpa Makna Gitu loh Jadi kita tahu Karena kita pernah melakukan Dan sebenernya Yang lebih Apa ya Lebih bernilai lagi Yaitu pengalaman itu sendiri Yang kita alami sendiri Mungkin kayak Kita sering dengar cerita Dari orang lain Dari orang lain Tapi Kita hanya dengar Tapi bener-bener Menjalani itu Dan punya kesan sendiri Iya bener Bener-bener Itu sih Yang maksudnya Ini mungkin agak kedengerannya aneh Kalau dulu Saya itu gak boleh Naik Kendaraan Aneh ya Itu anti mainstream lah Special case Dengan berbagai macam alesan Ibu bapak saya sangat protektif Gitu kan Gak boleh Nah Jadi yang saya lakukan Di sana Karena Saya selalu naik Kendaraan Kemana pun saya pergi Walaupun mungkin ada mobil Tapi saya gak pake mobil Jadi saya Kalau ke sekumpet kuliah Jadi saya pasti Naik kendaraan Walaupun saju Sajunya tuh Geras banget Dan mungkin tinggi Jadi saya tetep jalan Dan saya tetep naik kendaraan Dan itu pengalaman yang buat saya Mungkin buat orang tuh Yang Aduh enak banget Maksudnya Justru gak enak lah Gua gitu Enak-enak mobil Tapi buat saya tuh Itu kayak Luangnya Jadi bener-bener Saya tuh bisa Yang saya pernah Udah-bener waktu saya Lagi hamil Saya kan kerja Tetep kerja Terus saya lagi hamil Terus saya pulang Naik kendaraan urung Jadi kamu bisa bayangin gak sih Maksudnya ya Mungkin orang banyak Di luar Kayak kamu tadi Kamu liat tadi Kamu ngeliatin Liatin orang Lalu di busway Hamil Berdiri Gitu ya Itu tuh Hal yang buat saya tuh I've been there Gitu loh Rasanya tuh gak enak Gitu kan Maksudnya Itu perjuangan buat kita Gitu kan Tapi Sambil di test to do that every day Gitu jadi Apa yang harus kita lakukan Bersyukur Gitu jadi Dari hal-hal kayak gitu loh Tempat-tempatan Gitu kan Di bus Dengan bau yang macem-macem Kalau mungkin orang Amerika Tetep aja sama Bahwa aja Bahwa aja Gitu kan Jadi hal-hal yang kayak gitu Yang buat saya tuh Mungkin orang bilang Aneh ya Buat tiap hari Dari kendaraan umum Gitu harusnya Gini Tapi buat saya Jadi saya belajar Untuk Supaya menghargai Siapa yang kita punya Dan yang gak kita punya Karena kita belum pernah mengalaminya Di bulan Terima kasih sebelumnya Udah mengucapkan waktu Buat kita Dan Kalau udah didengar nih Sobat PT yang Sangat inspiratif Dan banyak banget Penggahan-penggahan Dan quotes-quotes dari bulan Yang bisa kita pelajari Untuk hidup kita Ibu Ya Terima kasih Tasha Dan teman-teman Semuanya Yang lagi Sekolah Semangat sekolahnya Pokoknya Harus Apa ya Harus Mengalami segala sesuatu Yang harus kamu alami Selama sekolah ini Dengan sebaik-baiknya Dan seluas-luasnya Gitu Karena this is your time Dimana kamu hanya belajar Hanya belajar Kamu belajar Dan gak ada tanggung jawab lain So you have to learn more Gitu From different things And small things Nah teman-teman Ini akhir dari attempt Perdana kita Kalau misalnya Kalian ada Kalau misalnya kalian ada Ada saran tentang sumber berikutnya Boleh banget Di comment down below Dan kalau misalnya ada kesan-kesan juga Boleh banget juga di comment Oke Oke Sampai jumpa di ATM berikutnya Bye Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya